Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri China, Jin Kang, di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan Menlu Jin Kang ini merupakan kunjungan resmi pertamanya setelah dilantik pada Desember 2022. Usai pertemuan, Menlu RI Retno Marsudi menerangkan kunjungan kinerja kali ini merupakan single destination atau kunjungan tunggal hanya ke Jakarta. Ada beberapa hal yang disampaikan Joko Widodo dalam pertemuan dengan Menlu Jin Kang. Salah satunya adalah mengenai pentingnya peningkatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan China. Menlu China menyampaikan komitmennya untuk memperbesar impor dari Indonesia, terutama untuk produk-produk pertanian. Sejauh ini, RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Dan status perdagangan kita semakin lama, semakin seimbang. Yang kedua, RRT juga merupakan investor asing terbesar kedua di Indonesia tahun lalu. Di dalam pembicaraan mengenai masalah peningkatan kerjasama ekonomi, Bapak Presiden menyampaikan beberapa kerjasama strategis yang perlu ditingkatkan, antara lain penyelesaian proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian pembangunan Green Industrial Port di Kalimantan, pembangunan Ibu Kota Baru, dan juga industri hilirisasi.